Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Herman Jambek kali ini saya akan membahas tentang tingkatan dan level Ruh tingkatan dan level Ruh di dalam diri kita Hai tapi sebelumnya seperti biasa yuk mari kita ngopi ngobrol prihal iman ngobrol prihal Islam ah luar biasa nikmatnya kopi jika dinikmati dengan rasa mungkin dari kalian ada yang bertanya apa sih fungsi atau pos masing-masing dari tingkatan ruh-ruh tersebut sebenarnya sebelumnya saya sudah pernah bikin video baru dua tingkatannya itu baru nafsu amarah dan nafsu lawamah Hai nah sebetulnya dalam diri kita itu ada atau di dalam semesta ini ada sembilan tingkatan tuh Hai karena angka sembilan itu adalah angka tertinggi dari ilmu aljabar Hai tapi tentunya Hai ini bukanlah sesuatu yang bisa dikonsumsi dengan akal Hai jika kalian mempelajari atau memahami pengetahuan hakikat yang belum dipahami yang belum dilakukan Hai itu akan melahirkan kesembungan Hai sama seperti ketika anda melihat nyamuk nyamuk yang menyeret menyetot darah dan tidak sesuai dengan kapasitas dirinya maka dia akan meledak seperti contoh video berikut ini janganlah hidup kita seperti nyamuk yang menyerap terlalu banyak darah tapi tidak sesuai dengan diri sendiri maka dia akan meledak ini perumpamaan manusia yang terlalu banyak yang tidak menyerap ilmu pengetahuan dari keringat dan darah orang lain sedangkan dia tidak berbuat banyak yang berguna untuk dirinya dan orang lain maka itu seperti nyamuk yang menyerap ilmu terlalu banyak tapi belum sesuai dengan kapasitas dirinya tapi dia belum berbuat banyak yang berguna untuk dirinya dan orang lain sehingga muncullah menuduh kepada orang lain ingin dihargai dan dihormati sebetulnya adalah ego dalam dirinya yang mencelakakan dirinya sendiri jadilah manusia yang pintar dalam merasa bukan menjadi jin yang selalu merasa pintar sehingga selalu menuduh kesalahan kepada orang lain jika dinasehati tidak menyerap pengilmu pengetahuan terlalu banyak lebih baik berbuat satu hal sedikit bicara karena orang yang banyak bicara itu sedikit bekerja tapi orang yang banyak bekerja maka dia akan sedikit bicara janganlah seperti nyamuk yang banyak menyerap ilmu pengetahuan tapi tidak sesuai kapasitas dirinya jadi kita harus sadar diri kita harus bisa mengukur diri bahwa ketika ilmu hakikat makrifat dipahami sama akal sama pikiran itu akan seperti nyamuk yang menyedot darah dan menyedot sesuatu yang overload berlebihan akhirnya meledak dan mencelakai dirinya sendiri tim yang timbulnya adalah kesombongan jadi tinggi hati karena yang disebut kepala ini dalam bahasa Sunda adalah sirah sirah itu dari dari singkatan dari sirnya darah si si itu sebetulnya api rah itu kan sirah itu darah jadi api yang menggolak api yang berdarah api yang berapi darah yang berapi jadi sirah itu adalah darah yang berapi tempat mengalirnya darah yang berapi jadi kalau seandainya kita mencerna ilmu hakikat dan meripat dipahami dengan akal itu akan meledak dan akhirnya melahirkan kesombongan hati mendidih hati ini akhirnya merasa tinggi merasa tahu merasa paling benar sehingga mudah merendahkan orang mudah menyalahkan orang lain ini kalau tidak hati-hati dipahami dengan cara bijak karena memang hakikat dan meripat bukan dipelajari tapi harusnya dilakukan apabila kita membicarakan memahami hakikat tapi belum berbuat banyak dalam perbuatan hidup kita maka akan mengalami kesombongan naik pitam dan pikirannya akan berapi si rah si itu bahasa Sunda dari kata api si itu artinya shifa atau siwa api rah itu darah jadi api yang darah yang berapi inilah sirah ini kepala ini memang membakar sehingga membakar hati mengakibatkan kesombongan maka apa yang akan saya sampaikan harus diingat ini harus dicerna dan direalisasikan dalam kenyataan bukan untuk dipahami dan dipelajari saja apalagi cuma diomong-omongkan kepada orang lain seolah-olah dia tahu dan seolah-olah dia paling benar itu adalah kesombongan maka kita harus senantiasa mawas diri senantiasa harus dalam keadaan sadar awakening karena kejiwaan itu sebetulnya bentuknya adalah kesadaran ini saya akan memperlihatkan bahwa ada 7 tingkatannya nafsu satu dua tiga empat nah ini hurufnya masih ternyata 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 ru u può suptia dan Ruh mutmahina selamat menikmati jadi ada tujuh tingkatan Ruh di dalam diri kita ini yang disebut dalam Islam langit ketujuh sabah, samawat, wala'ar tujuh lapis langit dan bumi jadi Israq Mi'rajna Dami Muhammad ke langit ketujuh bukan ke luar diri tapi lebih ke dalam karena ini bagian paling luar yang empat ini adalah bagian paling luar di luar diri ini diri tapi bukan diri yang bagian dalam ini masih diri bagian luar apalagi tubuh wajah saya cangkang saya ini masih diri bagian luar ini masih diliputi oleh pikiran, hati dan nafsu meliputi ruh amarah, lawama, setia dan mutmahina nah ini masih dalam tingkatan nafsu nafas nafas itu nafsu belum jiwa nah ketika nafas itu memiliki kesadaran disitulah disebut jiwa jadi jiwa ini adalah kesadaran yang menghubungkan dan menaikkan level melatih jiwa maka menaikkan level dan meningkatkan derajat ruhnya nah ruh amarah sudah saya jelaskan ini berwarna hitam kenapa ruh amarah atau nafsu kebendaan itu hitam karena apapun yang berwarna hitam itu adalah sesuatu yang gelap menarik dan menyerap energi atau misalnya apa istilahnya kegelapan itu berarti tanpa cahaya artinya semakin rendah gelap itu otomatis dengan hal-hal yang bersifat mistik makanya ini di dayanya disebutnya daya syaitpemia gelap itu atau hitam itu adalah ruh amarah ruh benda naik lagi ke atas adalah ruh lawamah itu adalah ruh tumbuhan warnanya merah dan supyah kuning sedangkan mutmainah putih ya jadi ruh amarah ini adalah ruh kebendaan ini masih di dalam ranah akal jadi ketika mengetahui mempelajari hakikat dan melipat dengan akal maka dia hanya akan berdiri di kegelapan karena apa dia mencerna segala bentuk pemahaman ketuhanan pun dengan akal dengan pemahaman seperti nyamuk akhirnya mencelakai dirinya sendiri akhirnya yang namanya benda dia ingin dihargai tapi kadang malah menuduh pada orang lain orang lain ingin dihargai pada bukan itu adalah ego dirinya alter ego atau setonia yang ada di dalam dirinya akhirnya menganggap orang lain tidak damai itu disebabkan karena dirinya sendiri belum damai belum selesai dengan dirinya belum mampu menundukan ego dan nafsu dirinya sendiri akhirnya menuduh keluar diri kepada orang lain menuduh orang lain ingin dihargai itu artinya berarti dia yang dianya sendiri yang ingin dihargai dianya sendiri yang memang tertutup oleh alter ego ini daya benda paling rendah ini paling rendah sebetulnya daya benda itu nah ketika orang itu sadar naiklah dia ke nafsu lawama mulailah dia memperbaiki diri lawama ini artinya nafsu tumbuhan yang lebih lembut dia memperbaiki diri mulai membangun usaha seperti akar-akar tumbuhan yang kemana akarnya kadang merusak akar tumbuhan dan akar tumbuhan satu sama lain saling mengalahkan jadi tumbuhan pun di satu sisi diam tapi di sisi lain seperti mawar ada durinya diam pun kadang-kadang berduri dan nafsu tumbuhan ini adalah meskipun diam tidak selalu baik jadi banyak bicara tidak bisa disebut baik juga diam juga belum tentu baik diam bisa jadi tuan masih di daya tumbuhan ketika dia masih menggerutu dalam hatinya masih suka mencelak orang atau suka menyalahkan diri sendiri kurang percaya diri itu masih di daya tumbuhan dan dia akan lebih fokus ke usaha daripada memikirkan orang lain seperti daya-daya benda daya-benda kan hanya melihat objek di luar dirinya selalu melihat orang lain selalu memandang orang lain ketika ada orang lain ingin dihargai berarti sebetulnya karena dia objeknya terpisah kalau sampai kepada ruh rahmani dan kesadaran ruh rahmani kita tidak akan pernah menuduh sesat salah dan apapun kepada orang lain karena bentuk tuduhan itu kepada keluar diri itu sama dengan kepada dirinya tidak disebut kamu beriman kepada Allah tidak disebut Islam jika kita belum bisa mengukur orang lain dengan rasa diri kita artinya menuduhkan kata-kata kepada orang itu sama dengan kepada kita sendiri maka kenapa saya tidak pernah menyalahkan tingkatan serehat karena saya pun ibarat kalau di SD tingkatan serehat SD saya juga pernah sekolah SD dan sekolah SD itu memang lebih banyak daripada universitas diselahnya universitas sekolah universitas cuma satu sekolah SD nya kan ada ribuan jadi kalaupun misalnya serehat kenapa banyak pengikutnya ya memang SD lebih banyak kan daripada kuliah daripada universitas kan dan saya tidak pernah menyalahkan SD karena bagaimana orang bisa kuliah kalau tidak pernah sekolah SD dulu ya dan kita menempatkan orang lain itu sebagai diri kita sendiri sehingga kita tidak mau menuduh menyalahkan siapapun karena kita berkaca melalui diri kita sendiri apa yang kita tuduhkan kepada orang adalah gambaran diri kita ketika kita masih melihat orang ingin dipandang orang lalu menuduh pada orang lain yang ingin dipandang dan dihargai padahal dirinya sendiri yang begitu itu masih di daya benda daya yang hitam ini gelap penuh dengan gelapan kalau sudah sadar lagi naik lagi ke atas itu nafsu lawama dan ini nyata ini bukan tentang hayalan ini nyata dalam kehidupan nafsu lawama adalah nafsu yang mencelak nafsu yang mengkoreksi diri dan mengisah ke diri naik lagi ke atas nafsu supiah nafsu supiah adalah nafsu hewani di dalam tubuh kita juga ada unsur-unsur hewani kita kadang makan juga ada unsur hewani makan ayam ikan dan sebagainya nah ada karakter-karakter hewan seperti kenapa diharamkan babi ya bukan wujudnya babi tapi sifat-sifat babi dalam diri kita kenapa diharamkan anjing sifat-sifat anjing di dalam diri kita sifat-sifat binatang buas di dalam diri kita yang selalu memangsa ingin merasa paling hebat ini masih di sifat-sifat binatang dan selalu berkelompok selalu menganggap kelompoknya yang paling hebat ini seperti harimau babon dan sebagainya kan berkelompok kalau binatang itu nah naik lagi kesadarannya lebih tinggi lagi maka naiklah menjadi nafsu mutmainah yaitu daya jasmani nah ketika di daya jasmani itu sudah mempuni artinya secara harta benda dia sudah punya harta benda sudah punya usaha punya tanah luas punya peternakan terus dia juga sebagai pengusaha yang punya proyek istilahnya kan kayak di daya supiah itu kan dia punya perusahaan dia menjadi raja menjadi gubernur itu sebetulnya masih daya nafsu hewan menjadi pemimpin itu menjadi toko masyarakat jangan terlalu bangga toksuliwangi saja masih harimau harimau putih bahkan yang namanya nyai kanjeng ratu saja masih naga naga putih artinya ratu raja saja itu bisa jadi masih didaya hewan dan itu sudah hebat didaya hewan itu presiden raja itu kan didaya hewan ketika kesadarannya naik makanya ketika orang berambisi pengen jadi bupati pengen jadi gubernur pengen jadi raja pengen jadi presiden ya bisa jadi belum manusia kalau dia punya ambisi kecuali memang dia dipilih bukan karena ambisinya tapi kalau berambisi itu masih hewan kenapa sebutannya selalu berhubungan dengan hewan singa padang pasir macam asia seperti umar itu kan singa padang pasir berarti kan masih hewan nah nah ini dalam sahabat rasul ini adalah abu bakar daya benda naik lagi adalah usman di daya lawama 4 sahabat rasul naik lagi yaitu umar umar di ruh supia dia punya perusahaan dia pengusaha dia punya banyak uang karena dua ruh itu dia kuasai di ruh benda di ruh hewan jadi ruh amarah dan ruh lawama tunduk kepada ruh hewan karena ruh hewan lebih tinggi jadi umar di ruh supia medaya supia atau nafsu supia kalau usman di lawama kalau mubakar di benda nah kalau ali ini ali di ruh mutmainah makanya hanya ali waktu itu yang mengetahui rahasia rahasia hakikat ma'rifat nabi muhammad bahkan ali pernah diberitahu rahasia oleh nabi muhammad hanya kepada ali makanya kalau ingin tahu kuncinya kuncinya pesawuf tanyakan kepada ali maksudnya ali disini adalah ruh mutmainah ruh jasmani di daya yang lebih tinggi paling tinggi ini daya kalau di dalam kemanusiaan ini rasa solidaritas rasa kemanusiaan ini ali nah nabi muhammad itu diruh ruhani rahmani dan rabani nah kalau sahabatnya adalah empat makanya kenapa empatnya sahabatnya empat nah kalau apa di cerita sanggokung itu tiga nah yang pendetanya adalah empat ininya siapa Biktutong sangcong yang sebetulnya pangeran kama namanya itu kan ada kerak terus babi siluman babi dan siluman ikan siluman ikannya ruh ini ruh benda siluman babinya ruh tumbuhan dan siluman keraknya ruh hewani sedangkan Biktutong sangcongnya adalah di mutmainah itu belum ruhani kalau nabi wawman sudah ruh ruhani dan rahmani sahabatnya masih di daya ini nah di daya ini di daya ruh ruhani ini ada penjaga ada yang menjaganya atau guide-nya yaitu nomor delapan ruh kudus nah ini yang disebut hidir ruh kudus ini yang kedelapannya disini jadi ini ini adalah daya diri atau rasa diri bagian luar dan ini ada yang menjaga namanya ruh kudus pancarnya sebetulnya bukan di ruh ruhani tapi pancarnya itu di ruh kudus di delapan karena ruh kudus tugasnya menjaga empat unsur nah ketika mampu melewati empat unsur ini masuklah ke dalam jana makanya ya ayat Tuhan napsumut mainah irji ilarodikin rodiyata mardiyah padhulil janah janahnya itu adalah ruh kudus pancar ruh kudus ini sebagai pancarnya sebagai pusat dari segala ilmu jadi kalau orang sudah melewati empat unsur ini dalam kesucian hati pikiran kita tidak menuduh salah ke orang tidak berpasangkan buruk dan lain sebagainya disingkirkan semua kotoran-kotoran diri sampailah kepada ruh kudus maka dia akan mengetahui sumber rahasia karena ruh kudus ini pusat dari segala ilmu pusat dari kebudayaan seni sain dan pengetahuan pengetahuan yang tidak dipahami orang pun akan dipahami karena ruh kudus ini adalah ruh penjaga bumi nah ini pernah disemakan kepada Mabi Isa makanya disebut Yesus Kristus Yesus itu ruh Kristus itu suci jadi Yesus Kristus itu adalah ruh suci atau kudus dan ini juga disandang oleh Hidir dan terakhir oleh Sunan Kalijaga karena dia menciptakan seni wayang kulit yang mampu menginspirasi jutaan orang sebetulnya zaman Sunan Kalijaga yang paham hakikat Maripat itu justru Sunan Kalijaganya bukan sesetijenarnya walaupun sesetijenarnya itu mertua sehingga akhirnya Sunan Kalijaga mengatakan kepada mertuanya Pak kalau ingin tahu hakikat Maripat harus dipenggal dulu kepalanya jangan pakai teori nah ini jadi sesetijenar itu sebetulnya seperti nyamuk yang tadi saya ceritakan dia menyerap pemahaman tentang hakikat Maripat tapi dengan akal masih menjelaskan dengan teori-teori menurut penafsiran pikiran sehingga akan menimbulkan kegaduhan dan pitnah dan juga akhirnya merabak-rabak dan mengira-ngira sehingga akhirnya dipenggalah ajaran itu oleh Sunan Kalijaga sebetulnya Sunan Kalijaga lebih bijak karena dia tidak membicarakan pada zaman itu karena belum waktunya Sunan Kalijaga itulah yang disebut hidir pada masa itu karena yang kudus ini bukan wujud tapi itu adalah energi daya energi yang ketika orang sudah sampai kepada itu maka dia akan menjelma dalam orang tersebut sesuai dengan frekuensinya jadi pancarnya dari ke ini itu sebetulnya ruk kudus itu ruk kedelapan yang tugasnya menjaga unsur bagian unsur diri dari bagian luar bagian luar kita ini masih diri tapi bagian luar ini nah bagian luar dan dalam ada satu penjaga lagi bernama yang kesembilan yaitu ruh ilofi ilofi ya bukan idofi nah ilofi ini tugasnya menjaga baik dan buruk luar dan dalam jadi dia tidak memilah mau baik mau buruk semua siang mau malam mau luar mau dalam dia menjaga keseluruhan dari semua unsur ruh ada yang satu lagi istilahnya jendralnya ruh ilofi itu yaitu kesembilannya ruh ilofi tapi ruh ilofi dan ruh kudus karena tersamarkan diantara tujuh ini sehingga yang perlu dipahami itu hanya tujuh ini aja dan itu pun tidak perlu dipahami ini hanya untuk ibarat jembatan jembatan ibarat pelang cuman pelang saja cuman petunjuk bukan untuk digenggam seperti monyet menggenggam kacang dan tidak mau melepaskannya akhirnya mencelakakan dirinya sendiri atau seperti nyamuk yang terus menyerap tapi dipahami dengan sirah akhirnya meledap akhirnya merugikan dirinya sendiri ini harus melalui tahapan yang memang butuh yang disebut kesadaran nah ini kan ruh ruh itu elemen-elemennya dan yang menyambungkan dan meningkatkan kualitas atau level diri kita adalah jiwa jadi jiwa itu bukan ruh jiwa itu terpisah jiwa itu adalah justru kesadaran dari semua elemen ini jadi kalau orang misalnya didaya benda belum tentu dia memiliki kesadaran bahwa dirinya benda bahkan ketika dikoreksi dia tidak mau nerima bahkan menyalahkan orang yang mengkoreksi artinya berarti dia tidak memiliki jiwa punya ruh tapi tidak punya jiwa jiwa itu bentuknya adalah kesadaran ibaratnya kayak gimana ya ibaratnya kayak gini ini salah satu contoh ibaratnya ini saya ambil ini adalah listrik terminal kabel ini kan kabel ini adalah ruh ya kan tapi Allah itu ibaratnya adalah energi listriknya nah ini adalah ruh nah bagaimana ruh itu akan terhubung dengan Allah walaupun ruh ini sebagai media kontaknya manusia dengan Allah jika tidak memiliki kesadaran atau keinsapan jadi nomor satu itu yang terpenting bukan ilmu tapi kesadaran ilmu dan ilmu pengetahuan itu tidak lebih penting dan menurut saya tidak terlalu penting yang lebih penting itu adalah awakening atau kesadaran banyak orang yang semakin dia belajar semakin dia banyak paham justru semakin berkurang kesadarannya justru yang harus ditingkatkan itu kesadaran bukan pelajaran bukan pemahaman makanya ini gak terlalu penting sebetulnya hanya untuk setahu saja tapi tidak harus didalami harus diketahui ah nanti gitu seperti ada yang nanya ruh nanti kalau hancurnya semua setah itu terjadi kapan nah ngapain kita mikirin yang gak jelas yang belum terjadi masih jutaan tahun mending kita memikirkan apa yang bisa kita lakukan kreasi apa yang telah kita lakukan yang berguna untuk kita diri kita keluarga dan orang lain seperti saya dakwah itu hanya sebuah sampingan saja kalau malam waktu sendiri saya gak ada kerjaan akhirnya ya saya bikin video youtube daripada saya membuang waktu yang percuma kalau siang saya selalu bikin kreasi seperti ini bikin bingkeng ya dengan berbagai macam bentuk bikin lukisan bikin karigrafi apa saja yang dilakukan yang terpenting itu adalah berbuat karena ketika orang banyak bekerja maka dia akan sedikit berkata-kata tapi kalau orang banyak berkata-kata berteori dan berpikir berarti dia sedikit bekerjanya nah jadi ibaratnya ruh-ruh ini adalah kabel yang menyambungkan dengan supaya lampu atau nur atau cahaya dalam diri kita nyala otomatis butuh kesadaran nah kan kabel ini butuh disambungkan disambungkan ke terminalnya nah yang menyambungkannya itu tidak bisa dengan kabel yaitu bisanya dengan kesadaran yaitu jiwa nah jiwa ini yang menyambungkan ruh-ruh tersebut dengan Allah jadi jiwa dengan ruh beda jiwa itu adalah kesadaran jiwa itu adalah yang menghubungkan ruh-ruh tersebut dengan Allah dan jiwa itulah yang akan kembali kepada Allah jiwa yang kembali kepada Allah nah sedangkan ruh itu akan kembali sesuai dengan kapasitasnya semua ruh kembali kepada Allah tapi misalnya ketika dia centrumnya di duniawi tidak ada kesadaran centrumnya di daya benda di ruh benda di nafsu amarah apa ruh ketika mati dia tubuhnya kembali kepada benda ya kembali walaupun ruhnya di ruh benda ya benda juga kan masih milik Allah semuanya juga ini yang sembilan ini masih ada dalam kekuasaan Allah jadi semua ruh kembali kepada Allah tapi kalau jiwa itu tergantung kesadarannya kalau dia tidak sadar masih di daya benda ya tetap saja dia di daya benda kalau dia sadar sampai ke ruh rebani ditingkatkan dan terus dilatih jiwanya dilatih kesadarannya maka hubungan antara satu ruh dan ruh lain ini hidup inilah yang disebut dengan hidup jadi jiwa itulah yang membuat ruh-ruh yang ada dalam diri kita hidup jadi kita tidak lagi menghambak kepada benda tapi justru bendanya yang menghambak kepada kita karena kitanya menghambak kepada Allah maka bendalah yang menghambak kepada kita tapi kepada pada umumnya orang itu kebanyakan masih menghambak kebenda walaupun mulut mengucapkan Allah astagfirullah ya ilha tapi kenyataannya masih menghambak kepada benda nah disinilah perlu awakening atau kesadaran nah awakening itulah yang disebut jiwa makanya disebutnya awakening spiritual spiritual awakening tidak terpisah karena jiwa itu adalah bentuknya kesadaran kalau Nur Muhammad bentuknya adalah rahman rahim kasih sayang jadi ilmu tidak lebih penting daripada kesadaran yang paling penting itu adalah kesadaran karena semakin banyak orang berilmu justru kalau dia tidak memiliki kesadaran akan membuat sombong jadi kenapa dulu Ali yang diberitahu rahasia oleh Muhammad karena Ali sudah di lapso sudah paling tinggi maka diberitahulah rahasia-rahasia tentang maritat kepada Ali oleh Muhammad tapi kalau diberitakan kepada yang lain akan timbul fitnah karena yang lainnya masih di daya rendah jadi akhirnya menerjemahkan kalau di daya benda dia akan menerjemahkan Tuhan dengan wujud dan sosok butuh perantara butuh kiblat butuh arah terus masih butuh sosok panutan yang dikuja atau misalnya figuritas tapi kalau kembali kepada jiwa tidak ada figuritas figuritas hanya dijadikan sebagai sepion saja hanya dilihat sekali-kali dan hanya sebagai starting awal tapi tetap jiwa kita hanya kembali kepada Allah dan hanya berserah diri pada Allah sesungguhnya jiwa yang diterima kembali pada Allah adalah berserah diri jadi ini ada tujuh tingkatan rahmani rahmani dan rahmani yang paling dalam ruhani adalah ruh kesadaran yang mimpi rahmani adalah ruh yang kasih saya dan ia itu ruh ketika dia sudah mendapatkan pancaran Nur Muhammad di ruh rahmani ini pancaran Nur Muhammad dan ruh Rabbani dia sepuluh di ruh rahmani Rabbani ini Nur Muhammad kalau ini adalah pancar untuk pengetahuan sain wawasan ini ada di sini di ruh kudus dan di sini Nur Muhammad dan meliputi semua itu ada satu yaitu yang kesembilan ruh ilo itu saja yang cuma sekilas ini sebetulnya hanyalah sebuah pelang yang tidak boleh dimiliki dan tidak boleh digenggam kuat apalagi diakui pelang itu miliknya ini hanya dibaca sekilas saja tidak untuk di kuar-kuar dipublikasi atau di kata-kata kepada orang lain yang lebih terpenting adalah duit lakukan jangan hanya mempelajari tapi tidak melakukan nantinya seperti nyamuk yang terus menyendot darah tidak sadar kapasitas dirinya akhirnya meledak jadilah kesombongan jadilah tinggi hati akhirnya menuduh orang lain yang sombong padahal dirinya sendiri yang sombong maka kembalilah kepada kesadaran yaitu jiwa jadi jiwa itu adalah kesadaran yang dapat meningkatkan level kita supaya terus up-up dan terus dilatih agar kembali kepada Allah inna ilahi wa inna ilahi roju terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya meskipun singkat mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati